Stroke adalah kurangnya pasokan darah ke otak karena adanya penyumbatan pembuluh darah Kondisi ini dikenal sebagai penyakit orang tua Namun tidak menutup kemungkinan nih anak muda juga bisa terkena stroke Dikutip dari Tribun Head, penderita stroke biasanya disebabkan dari pembuluh darah tersumbat dan pecah Sehingga menyebabkan fungsi otak dan saraf menurun akibat kekurangan oksigen Hal tersebut bisa berdampak pada penyakit komplikasi dan kematian Matinya fungsi sel otak dapat menyebabkan bagian tumbuh yang dikendalikan oleh area otak bisa rusak Stroke adalah penyakit yang tidak bisa dihindari, maka perlunya mendeteksi sejak dini Faktor resiko seseorang yang terkena stroke ada dua jenis Yaitu faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi Faktor resiko yang bisa dimodifikasi adalah seseorang yang memiliki penyakit kardiofaskuler Seperti darah tinggi hingga kelainan darah Sedangkan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi meliputi jenis kelamin, ras, dan suku Ada berbagai tanda seseorang terkena stroke yang harus diketahui sejak dini Seperti Suka terdesak Sulit menelan Berbicara tidak jelas Gerakan separuh badan terasa lemas Dan pandangan kabur serta terasa kebas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!